Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Zitinur Alia Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Saya ingin menanyakan Keberhasilan dalam mendidik anak-anak di PAUD itu Seperti apa Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terkait pertanyaan yang kedua Terkait dengan keberhasilan PAUD itu seperti apa Maka ini akan terhubung dengan pertanyaan pertama Dimana salah satu indikatornya Keberhasilan dalam pendidik PAUD adalah Anak sudah siap untuk masuk ke jenjang berikutnya Yaitu jenjang sekolah dasar Dan ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan kemampuan membaca saja Tapi tiga dimensi tadi merupakan aspek-aspek yang harus dipenuhi Atau dikatakan tuntas dan matang bagi anak yang akan masuk ke sekolah dasar Oleh karena itu, anak-anak yang dikatakan matang dan siap untuk masuk sekolah dasar Bisa terlihat dari yang pertama Kemampuan emosional Kemampuan bagaimana anak mengelola emosinya Pada saat anak setelah menyelesaikan PAUDnya dan siap untuk masuk sekolah dasar Dia tidak akan menangis misalnya ditinggal oleh para pengasuk atau orang tua yang mengantar Itu dari sisi emosionalnya Kemudian dari sosialnya Pada kematangan sosial akan terlihat pada saat anak masuk ke dalam kelompok besar Di sekolah dasar Dia tidak mengalami ketakutan atau insecure pada saat bertemu dengan kelompok sosial yang besar Itu merupakan kematangan sosial Kemudian yang ketiga adalah keterampilan atau kematangan di sisi kognitif Ini tidak hanya berbicara tentang baca tulis hitung Tapi bagaimana logika dia berpikir Kemampuan dasar permulaan berhitung Kemampuan dasar peran membaca Kemudian bagaimana teknik berkomunikasi dia bertemu dengan orang lain Itu terlihat atau terukur dari kemampuan kognitifnya Kemudian berikutnya adalah pengembangan keterampilan motorik halus dan kasar Bagaimana dia sensori motorik terutama dari tangan jari jemarinya Kesiapan untuk memegang alat tulis dan lain sebagainya Dan juga keterampilan fisik motorik terlihat dari bagaimana otot-otot besarnya Dia siap untuk dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dasar Nah ini adalah jawaban untuk pertanyaan kedua dari Hamka Muda Jangan lupa like, share dan subscribe